Oke, masuk ke bab 1, yaitu isim Definisi isim, mudah tadi ya Yaitu dibaca sendiri nanti Isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan Intinya apa? Intinya dari isim itu tidak terikat dengan waktu Yang tidak terikat dengan waktu itu berarti isim Ciri isim, oh ini ciri isim sudah Udah apa lah ciri isim? Sebenarnya bukan cuma dua Ciri isim ada berapa? Banyak Nah dua ini nyicil dulu gitu Seolah-olah ciri isim itu cuma dua Udah apa nih dua ini? Belum, belum selesai Setiap yang diawali al Atau aliflam Atau diakhiri tanwin Itu isim Tapi kalau dalam kitab gundul Itu tanwin itu hilang Enggak ditulis Dalam kitab gundul Tanwin itu enggak ditulis Ya Jadi yang kita enggak bisa mengidentifikasi itu Itu isim apa bukan ya Karena semuanya gundul Enggak ditulis Tapi kalau al Masih bisa kelihatan di depan Nah contohnya disini Masjidun Al-Masjidu Masjidun Al-Masjidu Masjidun itu hanya Bisa mengidentifikasi isim Kalau bentuknya obrolan Bisa Ya contohnya orang Orang Arab ngomong Atau temen ngomong Atau apa TKW ya Ngomong misalkan Ada tenaga kerja Ya Indonesia Misalkan tetangganya bisa Ngomong bahasa Arab Ceracas cerutus Kita Dengar An in unnya Nah berarti itu lagi bicara Isim Kalau ngerti nyambung Kalau enggak ngerti Ya udah dengerin aja Cari rumusnya aja udah Gitu Kalau enggak ngerti Cari rumusnya aja Kalau ngerti Sambung ngobrolannya Nah Tapi kalau yang kedua Ini Marifat Ya Ada Alif Lamnya Ini biasanya Diidentifikasinya Gampang di kitab Pokoknya asal Alif Lam Berarti dia dibacanya Dibacanya A, I atau U Gitu Gampang Artinya adalah Tentu Beda Ya Sebenarnya enggak bisa diartiin Masjidun Masjidun itu artinya Sebuah masjid Sebuah masjid yang umum saja Kalau Al-Masjidu Ya masjidnya sudah jelas Ya udah ini Masjid ini Gitu Al-Masjidu Ya sebuah masjid ini Masjidnya Jelas Kalau kita adanya disini Ada di kampung ini Ya RT2 Ya masjidnya namanya Al-Kawusar Kalau RT1 Namanya Al-Ikhlas Nah itulah Masjid Ketika kita menjelaskan Masjid pakai Al Maksudnya Masjid itu Al-Kawusar Karena kita orang RT2 Misalkan gitu ya Jadi fungsinya apa Aliflam Aliflam adalah Fungsinya Memperjelas Sebuah Isim Agar Lebih Ma'rifat Namanya aja ma'rifat Agar lebih dikenal Ma'rifat artinya apa Mengenal Ya kan Kalau dalam bahasa Arab Juga sama Ma'rifat artinya Mengenal Kalau dalam Ngaji Tasawuf Akidah Apa Ngaji Sufi Ma'rifat artinya Mengenal Allah jelas Ya Kalau dalam Ngaji bahasa Arab Ma'rifat artinya Mengenal Isim Jelas Gitu Al-Masjidu Ya sana Yang disana Gitu Atau Bisa jadi Kalau ini Berarti Sudah di depan mata Ya Biasanya ada Kalau ini Sudah di depan mata Ada tambahannya Ini Atau itu Ahadah Atau Hadihi Gitu Jadi nanti ketika Disebutkan Ma'rifat Al-Masjidu Ya masjid ini Yang ada di depan ini Gitu Jadi Ma'rif Aliflam itu Adalah Memperjelas Sebuah Isim Agar menjadi Terang Jadi tidak umum Khusus Gitu Kalau kita Masjidun saja Masjidun Masjid mana Kan gitu kan Sering dalam bahasa Indonesia Kan juga gitu kan Gitu Masjid mana Masjid situ tuh Ya kalau sudah Masjid situ Berarti yang ada Di depan komplek kita Mana lagi emang Gitu Contohnya Dalam bahasa Indonesia nya gini Penggunaan Aliflam nih ya Memang gak ada Dalam bahasa Indonesia Aliflam Tapi pada prakteknya Maknanya ada Ada pembagian Sembako Di masjid Lalu kita tanya Masjid mana Masjid situ tuh Nah masjid situ tuh lah Yang menyebabkan Masjid itu Menjadi ma'rifat Gitu Kalau tadi Masjid yang Masjid yang pertama Disebutkan Ada pembagian Sembako Di masjid Itu masih Nakiroh Masih umum Masih belum jelas Bisa di masjid Agung Bisa di masjid Mana Ya kan Tapi ketika disebut Masjid itu tuh Gak perlu dijelasin lagi Namanya Masjid Al-Muhajirin Masjid Al-Kawusar Gitu Apalagi kalau disebut Namanya Makin Ma'rifat Gitu ya Jenis isim Kita lihat disini Menurut fungsi Membaca kitab Gundul Isim dikelompokkan Menjadi dua Yaitu Ma'rifat Dan Nakiroh Isim Ma'rifat Mendapatkan Awalan Al Dan Tidak Bertanwin Makna Dan maksud Bendanya Telah jelas Nakiroh Tidak Berawalan Al Akan tetapi Bertanwin Makna Dan maksud Bendanya Belum jelas Tadi yang Setelah kita sebutkan Isim Ma'rifat Disini Coba lihat tuh Asal Ada Aliflam Berarti Sudah Ma'rifat Udah jelas Udah bisa Dikenali lah Ma'rifat Kenal Tau Sedangkan Nakiroh Itu dia Tanwin Tapi Belum jelas Harus ngerti dulu Fungsinya nih Nakiroh Marifat Apa sih Bedanya Emang Tidak bisa Sama-sama Ditulis Aliflam Semua Kan enak Iya Enak Tapi nanti Aslinya Jadi Tidak ada Nakiroh Nanti ada Fungsinya Tersendiri Nakiroh Contohnya Al Masjidu Masjidun Al Mahiru Mahirun Al Adilu Adilun Ini adalah Contoh Nakiroh Atau Nakiroh Dan Marifat Sudah Paham Sampai Sini Paham Gampang Kan Itu Gampang Sekarang Hukum Bacaan Isim Marifat Dan Isim Nakiroh Hasim Sini Sini Hukum Hukum Hukum